Meskipun sudah menjalani vaksinasi COVID-19, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raflizar, dinyatakan positif COVID-19 pada Senin 19 Juli lalu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi diketahui terpapar COVID-19. Hal ini dipastikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Johansyah. Ia menerangkan Raflizar pada saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah karena secara cycle terisyal, Siti di atas 25. Kemudian untuk tes PCR berikutnya dilakukan pada Sabtu 23 Juli. Johansyah menambahkan untuk Raflizar didiagnosa sebagai orang tanpa kenjala dan kondisi kesehatannya terkendali, tetap dalam pengawasan tim Satgas Surveil Lines dalam Provinsi Jambi. Johansyah menerangkan untuk kontak erat teking Raflizar sudah dilakukan pengetesan terhadap semua kepala bidang, kepala seksi dan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jambi lainnya. Dan saat ini belum ada yang positif termasuk keluarga PLT, Kadinkes sudah dites semua dan aman. Untuk penyebab terpaparnya Kadinkes Johansyah belum bisa dipastikan. Namun ia mengatakan karena mobilitas pekerjaan yang tinggi di tengah pandemi COVID-19, seperti pemantauan terhadap vaksin dan kegiatan lainnya. Di samping itu juga pengaruh imun yang menurun ketika kegiatan pemantauan yang dilakukan Kadinkes. Johansyah menyebutkan Kadinkes terakhir beraktifitas bersama Gubernur Jambi Al-Haris dan pejabat lainnya pada rapat COVID-19 di BPBD. Ia berdekaskan untuk Gubernur Jambi dan pejabat yang sering kontak dengan Kadinkes lainnya, selalu melakukan tes antigen secara rutin tiap minggunya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yaitu para kegiatan pada hari Senin yang lalu itu berpapar COVID-19 dan saat ini sedang dilakukan isolasi mandiri di rumah karena secara CT-nya itu di atas 25. Dan saat ini PLT Kadinkes Kesehatan dalam penyembuhan untuk kesehatan. Diketahui PLT Kadinkes Ravlizar sebelumnya sudah melakukan vaksinasi COVID-19 saat penjanganan vaksin COVID-19 pertama kali di Provinsi Jambi pada 14 Januari lalu. Meskipun sudah divaksin saat gas penanganan COVID-19 tak henti mengingatkan agar membatuhi protokol kesehatan secara ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerubunan.